Pemirsa Blanko KTP Elektronik di kantor Dukcapil Moro Jambi kembali kosong. Blanko KTP terakhir kali diterima Dukcapil Moro Jambi pada dua pekan lalu, dan kini Blanko EKTP itu telah habis terpakai. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Moro Jambi, Zakaria, membenarkan bahwa ketersediaan Blanko EKTP di Kabupaten Moro Jambi sangat terbatas. Blanko yang dikirim setiap bulan dari kementerian hanya 500 keping. Sementara jumlah pemohon KTP Elektronik di Kabupaten Moro Jambi saat ini mencapai 2.000. Zakaria menyebutkan pihaknya sudah mengikuti surat edaran pemerintah pusat yang mengintruksikan untuk memprioritaskan pencetakan kepada warga yang belum memiliki KTP Elektronik. Sementara terhadap warga yang pindah atau yang mengurus perubahan elemen data tetap dilayani dengan menggunakan surat keterangan sambil menunggu bantuan Blanko yang lebih banyak dari pusat. Blanko ini ke pusat, kalau kita berangkat ke Jakarta itu cuma dibantu sekitar 500 keping. Nah inilah kondisi sekarang ini, memang kita juga mendapat surat edaran dari pusat bahwa penggunaan Blanko ini memang harus setip gitu kan, untuk yang terutama untuk mereka yang baru rekam dan seterusnya print di direktur. Nah sementara untuk yang pindah perubahan elemen data itu, itu kita sementara ini kita gunakan surat keterangan penyaksifannya sementara gitu. Sambil kita menunggu distribusi Blanko yang lebih banyak ke depannya dari pemerintah pusat.